Menurut Heisan, jika seorang Sein menggunakan senjata Sein, ia dapat menghancurkan planet kelas bulan dengan serangan berkekuatan penuh. Senjata itu disebut senjata Sein kelas bulan. Tentu saja, ini hanya teori. Di dunia nyata, ada banyak keluarga dan sekte kuat yang dapat membentuk formasi untuk bertahan melawan serangan senjata Sein. Di atas kelas bulan adalah kelas matahari. Serangan berkekuatan penuh dapat menghancurkan dunia sekelas matahari, yang ukurannya tak terhitung besarnya daripada planet sekelas bulan. Senjata Sein kelas matahari biasanya berada di tangan Sein King dan Grid Sein. Grid Sage Tower di tangan Anda berada di level ini. Di atasnya terdapat senjata Sein kelas matahari. Serangan berkekuatan penuh tidak akan semudah menghancurkan satu atau dua dunia. Seluruh bintang akan hancur. Senjata Sein semacam ini bahkan lebih kuat daripada senjata Sein Agung. Biasanya, senjata ini adalah senjata Sein legendaris. Senjata ini akan diwariskan ke tangan para Sein yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ini adalah yang kedua setelah senjata ekstrim Dao. Jika senjata Dao ekstrim ditemukan kembali sepenuhnya, seluruh alam astral kedua akan dihancurkan dengan satu serangan. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak klasifikasi untuk senjata Sein. Tampaknya senjata-senjata itu sangat kuat bahkan di antara senjata Sein kelas bulan. Orang suci biasa akan merasa iri ketika melihatnya. Keluargamu telah memperoleh senjata suci semacam itu dengan harga 2 juta kati kristal ilahi. Itu benar-benar langkah yang mengejutkan. Benar saja, mata semua orang menjadi merah. Kotak kedua terjual dengan harga selangit, yakni 6 juta kati. Di dalam kotak batu kedua ada sebuah pil. Hanya ada satu pil, tetapi aura yang terpancar darinya sungguh mengejutkan. Mata beberapa orang suci kecil berubah merah. Pil ini memiliki nilai yang tak ternilai bagi mereka. Kotak ketiga sebesar wastafel. Kotak itu dijual seharga 7 juta kati kristal ilahi. Seorang tetua kota Dewa Petir telah memenangkan tawaran itu. Setelah Zang Tua selesai mengambil gambar, dia berseri-seri karena gembira dan tidak sabar untuk membukanya. Namun, dia tercengang saat membukanya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sang Santo kecil sangat marah sehingga petir di tubuhnya menembus langit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajah orang-orang di kota Dewa Petir berubah. Yang lain juga bingung. Apa yang bisa membuat Little Sein begitu marah? Tidak ada apapun di dalam kotak itu. Beberapa orang melangkah maju dan berseru. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di dalam kotak itu? Itu adalah 7 juta kati kristal ilahi, dan itu semua sia-sia. Tak heran orang suci kecil ini begitu marah. Berengsek. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Lin Suan tersenyum. Tampaknya nasib beberapa kota suci benar-benar buruk. Mungkin karena dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan ingin mengumpulkan lebih banyak karma baik di masa mendatang. Bocah sialan, kau membuatku marah. Orang-orang di kota Dewa Petir begitu marah hingga mereka ingin muntah darah. Pihak lain benar-benar melontarkan komentar sarkastik seperti itu. Semua orang, harap tenang. Anak iblis itu melangkah keluar dan berkata dengan keras. Tidak seorang pun tahu apa isi benda ini sebelum dibuka. Itu bisa berupa artefak Dewa yang tiada taraf, atau bisa juga benda biasa, atau bisa juga bukan apa-apa. Karena Anda ingin berjudi, Anda harus menanggung konsekuensinya. Saya pikir setiap orang harus dapat mematuhi ini. Huh. Orang-orang di kota Dewa Petir mendengus dingin dan mundur. Ekspresi mereka sangat tidak bersahabat. Dilihat dari keadaannya, suasananya tidak terlalu bagus. Jadi orang-orang dari kota setan jahat berkata agar semua orang beristirahat sejenak dan menunggu semua orang minum teh dan makan camilan sebelum melanjutkan. Tak lama kemudian, teh dan anggur yang sangat nikmat pun disajikan. Orang-orang ini pun beristirahat. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Kali ini, sungguh mengejutkan. Mereka benar-benar berhasil membuka alat suci secara langsung. Iya, mereka tidak tahu apakah mereka bisa membuka obat suci abadi. Itu akan sulit. Benda itu terlalu mengerikan. Namun, bisa membuka obat suci juga sangat bagus. Lalu, bisakah mereka membuka binatang suci? Orang-orang itu sangat bersemangat dan mempunyai berbagai macam tebakan. Saat ini, lima kotak telah dibuka. Masih ada delapan kotak yang belum dibuka. Persaingan berikutnya akan semakin ketat. Mata Lin Xuan berkedip. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali saja. Mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Jadi, ia juga berencana untuk mencoba dan mendapatkan kotak berikutnya. Bagaimana jika dia berhasil mendapatkan sesuatu yang baik? Pada saat ini, Hallmaster Kun berjalan mendekat dan duduk di samping Lin Xuan. Dia mulai mengirimkan suaranya. Lin Gongzi, setelah penyelidikan kami, kami memperoleh beberapa informasi lebih lanjut. Cepat, katakan padaku. Lin Xuan terkejut. Kemudian, kepala balai kunci mulai memberitahunya informasi tersebut. Lin Xuan terkejut setelah mendengarnya. Benarkah itu? Kepala balai kunpon mengangguk. Ini adalah mata-mata yang kami tempatkan di Istana Iblis. Informasi yang dikirim kembali benar-benar dapat diandalkan. Kepala balai kunci duduk sebentar lalu pergi. Ekspresi Lin Xuan tampak muram. Itu karena informasi yang diceritakan mata-mata itu adalah bahwa orang-orang yang diculik dari kapal kabut kebingungan telah dikendalikan oleh Istana Iblis. Mereka telah pergi ke Laut Kekosongan untuk mencari harta karun. Kota-kota batu ini ditemukan oleh mereka. Akan tetapi, sebagian besar kotak batu ini berada di kedalaman Laut Void. Beberapa bahkan berada di kabut kematian. Jadi, sangat sulit untuk menemukannya. Konon katanya semua orang itu sudah meninggal. Tak seorang pun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Ini bukan kabar baik. Mungkinkah Ruzilong dan Beyao terpaksa menggali harta karun dan meninggal. Dia tidak mempercayainya. Untuk sesaat, Lin Xuan kehilangan minat dalam perjudian batu. Dia memikirkan apa yang telah terjadi. Mungkin kedua orang itu terpaksa memasuki Laut Hampa, tetapi mereka berhasil melarikan diri di tengah jalan. Tak lama kemudian, pelelangan pun berlanjut. Semua orang berebut barang-barang. Ada yang membuka harta karun, ada pula yang tidak membuka apa-apa. Pada akhirnya, enam kekuatan besar bertarung dengan sengit. Keluarga dan sekte lain tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Akan tetapi, meskipun mereka tidak mendapatkan apa-apa, hal itu terbayar lunas dengan bisa menyaksikan tontonan semacam itu. Setelah kotak ke-9 dibuka, tersisa 4. Pada saat ini, tetua istana iblis menunjuk ke sebuah kotak yang relatif besar dan tampak seperti peti mati. Selanjutnya, kita akan melelang kotak ini. Kotak ini terlihat sangat besar. Mungkin ada banyak harta karun di dalamnya. Mungkin juga sebuah objek yang relatif besar. Kami bahkan menduga itu mungkin mayat seorang ahli kuno yang disegel di dalamnya. Begitu dia mengatakan hal itu, orang banyak menjadi gempar. Ini sungguh tidak masuk akal. Semua orang telah melihat 9 kotak pertama yang terbuka. Di sana terdapat berbagai macam harta karun dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tentu saja, ada kemungkinan juga tidak ada apa-apa di dalamnya. Dari 9 kotak, 3 di antaranya kosong, yang membuat orang-orang mendesah. Lin Suan meliriknya tanpa minat sedikitpun. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba tercengang. Tunggu. Dia menatap kotak itu dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Nak, apa yang kamu temukan? Hei San bertanya diam-diam. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Kemudian, orang-orang di kota iblis mencibir. Kau sedang mencari kematian. Kau masih ingin menggunakan teknik matamu untuk melihat. Sungguh lelucon. Benda ini tidak dapat dilihat sama sekali. Benar sekali. Bahkan kakak senior tidak bisa melihatnya, apalagi kamu. Orang-orang ini mencibir. Yang lain juga menggelengkan kepala. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir. Memangnya kenapa kalau kamu mendapat tempat teratas? Dengan kekayaanmu, kamu mungkin bahkan tidak mampu membeli kotak harta karun. Lin Suan mengabaikan provokasi orang-orang ini. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Hei San. Aku bisa merasakan aura Ruzilong di kotak harta karun ini. Oh, Hei San tertegun. Dia juga menggunakan jiwanya untuk memeriksa. Pada saat berikutnya, dia juga terkejut. 3742. Itu benar-benar memiliki aura naga. Namun, itu sangat samar. Jika bukan karena teknik penglihatan Anda yang hebat, Anda tidak akan dapat melihatnya. Tampaknya kotak batu ini ada hubungannya dengan Ruzilong. Mungkin dialah yang menggalinya. Karena itu ada hubungannya dengan Ruzilong, mereka harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Ini mungkin petunjuk untuk menemukan naga merah. Yang lainnya juga menatap kotak batu itu. Di antara mereka, orang-orang kota iblis mengerutkan kening. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa aura pada kotak batu ini sangat tidak biasa? Itu bahkan membuatku merasa sedikit takut. Orang yang berbicara adalah orang suci kecil. Sui Yue dan yang lainnya terkejut. Bahkan Saint Iblis bermata seratus pun tercengang. Ratusan mata di tubuhnya menyala pada saat yang sama, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Memang ada aura misterius, yang tampaknya merupakan aura ras iblis. Tampaknya apa yang terpendam di dalamnya pasti terkait dengan ras iblis. Jadi, kita harus mendapatkan kotak harta karun ini. Mata ketujuh ahli dari ras gagak emas berbinar. Aku bisa merasakan aura garis keturunan yang kuat. Kita harus mendapatkan kotak harta karun ini. Penduduk kota Dewa Petir, Istana Perak, dan Wanita Hijau Misterius semuanya terkejut. Tak lama kemudian pelelangan kotak harta karun ke-10 pun dimulai. 5 juta kati kristal ilahi. Orang-orang dari kota iblis adalah yang pertama menawar. Jelas, mereka bertekad untuk mendapatkannya. 5,5 juta kati. Warga kota Dewa Petir menawar. 6 juta kati. Kata seorang pakar dari ras gagak emas. Dia juga sangat percaya diri. 8 juta kati. Suara lain terdengar, menyebabkan orang banyak berseru. Siapa ini? Bagaimana dia bisa menaikkan harga hingga 2 juta kati? Beberapa keluarga berkuasa memutar mata mereka. Bukankah ini terlalu tidak teratur? Bahkan para ahli dari kota iblis dan mantra gagak emas pun menoleh ke arah itu. Saat berikutnya, mereka tercengang. Itu dia. Mereka menemukan bahwa orang yang menawar adalah Lin Suan. Warga kota Dewa Petir pun tercengang. Mereka sebelumnya mengejek Lin Suan, mengatakan bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membeli kotak harta karun. Namun sekarang, dalam sekejap mata, wajahnya ditampar. Lin Suan langsung menawarkan 8 juta kati kristal ilahi, yang sebelumnya cukup untuk membeli kotak harta karun apapun. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa bocah ini memiliki begitu banyak kristal ilahi? Penduduk kota Dewa Petir menggertakkan gigi karena tak percaya. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia harus mendapatkan kotak harta karun ini. 8,5 juta kati, kata seseorang dari kota iblis. 9 juta, seorang ahli teknik Golden Crow mengajukan tawaran. Lin Suan menawar 10 juta kati. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah sudah 10 juta jin? Harga ini sudah melebihi harga kotak harta karun manapun. Pada saat yang sama, mereka bingung mengapa Lin Suan tidak menawar lebih awal. Namun, ia bertekad untuk mendapatkan kotak harta karun ini. Mungkinkah ada alasan yang tidak diketahui seorang pun? Orang-orang dari kota iblis tampak murung. Sial, apa yang salah dengan anak ini? Mengapa dia harus merebut benda ini? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Wajah mereka menjadi gelap. Para ahli dari suku gagak emas juga menatap Lin Suan dengan tatapan tidak bersahabat. Tidak peduli apa yang telah ditemukannya, kotak harta karun ini pasti miliknya. 10 juta kati kristal ilahi, apakah ada lagi yang mau menawar? Kata tetua kota iblis sambil tersenyum. Mereka benar-benar kegirangan. Harga ini juga di luar ekspektasi mereka. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Apakah kita masih ingin menawar? Tanya Suiyue. Saga iblis bermata seratus juga tampak muram. Dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Seorang tetua berkata, anak ini tampaknya telah terpancing emosinya. Saya kira dia akan terus bertarung dengan kita tanpa henti. Jadi kita menyerah. Saga iblis bermata seratus dan yang lainnya tampak muram. Orang-orang di kota iblis mendengus dengan suara rendah. Benda ini sangat berguna bagi klan iblis. Kita harus mendapatkannya. Biarkan anak ini menawar. Jika saatnya tiba, kita akan membunuhnya dan kotak harta karun itu akan menjadi milik kita. Orang-orang dari suku gagak emas juga tampak muram. Mereka memutuskan untuk menawar lagi. Jika pihak lain masih menawar, maka mereka akan menyerah. 12 juta kati. Kali ini mereka langsung menawar dengan harga yang mengagetkan, hingga menimbulkan keributan. Orang-orang dari suku gagak emas mengajukan tawaran lagi. Tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan benda ini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Penduduk kota iblis dan suku gagak emas menginginkannya. Dan Lin Woody, dia baru saja harus menawar saat ini. Lin Woody ini mungkin tidak berani menawar. Lagi pula, harga ini terlalu mengejutkan. Bagaimana dia bisa mendapatkannya sendiri? 13 juta kati. Namun, Lin Suan membuka mulutnya lagi. Kok bisa? Anak ini berani menawar. Orang-orang ini gila. Orang-orang dari suku gagak emas juga tampak muram. Pihak lain telah menaikkan harga lagi. Lalu, sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, mereka tidak akan menawar lagi. Namun, ada seseorang yang berani bersaing dengan mereka. Dia benar-benar berani. Mereka menatap Lin Suan dengan tatapan tidak bersahabat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki niat membunuh yang dingin dan menggigit di mata mereka. Ketika penduduk kota iblis melihat pemandangan ini, mereka pun ikut marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa mengeluarkan 13 juta kati kristal suci? Betapa mahalnya harga itu? Sui Yue berdiri dan berteriak. Tidak mungkin, dia jelas tidak punya uang sebanyak itu. Dia sedang menimbulkan masalah. Iya benar, saya juga pikir begitu. Sang bijak iblis bermata seratus memandang ke bawah dari atas. Ratusan mata memancarkan cahaya yang menakutkan. Nak, kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu harus tahu akibatnya. Orang-orang suku gagak emas tidak mengatakan apa-apa. Akan tetapi, niat membunuh di tubuh mereka menjadi semakin dingin dan menggigit. Jelas, jika Lin Suan dengan sengaja menimbulkan masalah, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Putra iblis jahat pun ikut berdiri. Jangan khawatir, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Siapapun yang berani membuat masalah, tidak peduli apapun identitasmu, istana iblis kami punya cara untuk membuatmu menghilang. Semua orang sangat gugup. Tidak mungkin, apakah Lin Woody sedang membuat masalah? Dia pasti sedang membuat masalah. Dia tidak senang dengan kota iblis, jadi dia ingin membuat mereka marah. Namun, dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia bertindak terlalu besar. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan mati. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, putra iblis jahat tidak akan membiarkannya pergi. Saya tidak dapat mengeluarkannya. Lin Suan tersenyum. Dia harus mendapatkan benda ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengeluarkannya? Dia melihat sekeliling. Tidak ada yang menaikkan harga. Baiklah, kalau begitu benda ini milikku. Tuan muda, Anda harus membayar 13 juta kati kristal dewa agar benda ini menjadi milik Anda. Seorang lelaki tua di sisi istana iblis berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tentu tahu aturannya. Lin Suan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Ketika hal ini keluar, semua orang tercengang. Dan suara Lin Suan pun terdengar. Payung Tian Luo, senjata suci. Saya pikir nilainya seharusnya setara dengan 13 juta kati kristal ilahi. Apa, dia sebenarnya ingin menukarkannya dengan senjata suci? Ya Tuhan, anak ini tidak punya masalah, kan? Mengapa saya merasa otaknya dibanjiri air? Itu senjata suci. Meskipun bernilai 13 juta, itu tak ternilai harganya. Tidak seorang pun akan menjual senjata suci. Memang, belum lagi 13 juta, bahkan jika Anda mengambil 20 juta kati kristal ilahi, tidak ada yang akan menjualnya. Warga kota iblis dan kota dewa petir tercengang. Mereka tidak menyangka anak ini benar-benar berani berbuat seperti itu. 3743 Orang-orang dari klan gagak emas juga mengenali benda itu. Bahkan orang-orang dari istana iblis tercengang. Tuan muda, apakah Anda sungguh akan menggunakan benda suci untuk menukarnya? Orang tua dari istana iblis itu tergagap. Lin Suan berkata, benar sekali. Kenapa, apakah harganya tidak sepadan? Orang tua dari istana iblis itu meludahkan air liur. Tentu saja, itu sepadan. Matanya bersinar. Baiklah, payung luo surgawi ini milikmu. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Aku tidak peduli. Saya ingin barang ini. Dia benar-benar pantas menjadi Lin Woody. Dia terlalu boros. Banyak orang berteriak. Ada juga yang menggelengkan kepala. Anak ini terlalu boros. Apakah dia akan menyanyiakan senjata Sein begitu saja? Segala macam diskusi bisa didengar. Di antara kerumunan, orang-orang dari bintang penyegel roh juga tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah di Ling Muram. Sialan, dia benar-benar pantas mati. Dibandingkan dengan pihak lainnya, dia seperti orang desa. Orang-orang dari klan hujan di samping bahkan lebih tidak sedap dipandang. Sialan, payung luo surgawi ini adalah milik klan hujan mereka. Mengapa ada di tangan pihak lain? Sial, seperti yang diduga, ada masalah dengan santo kecil mereka. Bahkan benda suci mereka pun dirampas oleh pihak lain. Sialan, ini adalah benda suci klan hujanku. Pada saat ini, seorang Sein kecil dari klan hujan tidak tahan lagi dan bergegas keluar. Aura di tubuhnya sangat menakutkan, dan aura itu menguncilin suan dengan kuat. Berani. Orang-orang di istana iblis bersorak. Ada yang membuat masalah di sini. Yang lain juga gempar. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan memulai perkelahian? Orang-orang dari klan hujan berkata bahwa mereka tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Payung luo surgawi ini adalah barang milik klan hujan mereka. Mengapa anak ini membawanya keluar untuk ditukar? Apa? Ini barangnya klan hujan? Semua orang terkejut. Mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh. Orang-orang di Myriad Dimensity kembali menampakkan senyum sinis. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Orang-orang di istana iblis juga mengerutkan kening dan menatap Lin Suan. Lin Suan mencibir. Barang milikmu. Kau punya muka untuk berkata seperti itu. Jika Anda menelponnya, apakah dia akan menjawab? Tentu saja, dia akan menjawab. Ada jejak jiwa seorang minor sein di sana. Mustahil untuk menghilangkannya. Berbicara sampai titik ini, tetua klan hujan segera membentuk segel tangan dan kembali. Dia memanggil payung luo surgawi. Namun payung luo surgawi hanya tergeletak di sana, tidak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu tercengang. Lin Suan mencibir dan melambaikan tangannya. Ayo. Payung luo surgawi bagaikan sekelompok peri. Payung itu langsung tiba di samping Lin Suan dan mekar dengan cahaya, menyelimutinya. Sekarang, apakah kamu masih mengatakan ini milik klan hujan? Jelas sekali ada jejak jiwaku di sana, jadi kapan itu menjadi sesuatu milik klan hujanmu? Sungguh lelucon. Klan hujan ini benar-benar tak tahu malu. Dia pikir dia bisa dengan mudah berbohong. Siapa yang mengira dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Tawa dingin terdengar satu demi satu. Ekspresi orang-orang dari klan hujan menjadi sangat buruk. Ekspresi orang-orang istana iblis juga menjadi suram. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Klan Rein ini berani membuat masalah di wilayah mereka. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Sekarang, aku umumkan bahwa klan hujan dicabut haknya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan mereka harus segera pergi. Kota iblis jahat. Suara anak iblis jahat itu dingin. Apa? Semua orang tercengang. Apakah mereka akan diusir di depan umum kali ini? Ini merupakan kehilangan muka yang sangat besar. Tidak. Yusiki dan yang lainnya dari klan hujan berteriak dengan gila. Mereka tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Orang suci kecil klan hujan juga sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sialan, aku akan bertarung sampai menungguh. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Tiba-tiba dia memancarkan hukum yang mengerikan dan menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan memperkecil jarak di antara mereka. Beranikah kau bertindak di sini? Kau tidak ingin hidup lagi? Para ahli dari istana iblis tampil satu demi satu. Namun saat ini, karena fluktuasi hukum, mereka langsung membombardir kotak batu tersebut. Di antara mereka, tutup kotak batu yang ditempatkan Lin Suan sebenarnya terangkat. Dengan suara keras, semua orang melompat ketakutan. Semua orang berhenti. Orang-orang istana iblis bersorak. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh tanpa ampun. Jika kotak batu itu hancur, maka mereka tidak dapat meneruskan pelelangannya. Yang lain juga merasa gugup. Sebuah kotak batu telah dibuka. Apa isinya? Lin Woody lah yang baru saja menaruhnya. Dari kelihatannya, hanya tutupnya saja yang terlepas. Seharusnya tidak ada yang rusak. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat dan menoleh untuk melihat. Lin Suan juga menoleh. Pada saat berikutnya, dia tercengang. Yang lain juga berteriak kaget. Astaga, apa itu? Itu seekor naga. Terlebih lagi, itu tampak seperti naga dewa bercakar lima. Ini adalah binatang dewa. Benar-benar ada mayat seorang ahli kuno yang disegel di dalamnya. Selain itu, itu adalah seorang ahli dari klan naga. Semua orang menjadi gila. Orang-orang dari kota dewa petir terkejut. Sedangkan orang-orang dari kota setan ribuan, mata mereka memerah. Mereka sudah lama merasakan aura di dalam sana tidak biasa. Mereka tidak menyangka itu adalah seekor naga. Berengsek, mereka benar-benar gagal mendapatkannya. Orang-orang dari klan gagak emas juga memiliki mata yang tajam. Apakah itu mayat seekor naga? Terlebih lagi, itu adalah mayat seorang ahli kuno. Mereka harus mendapatkannya. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Yang lain berteriak, tetapi dia benar-benar terkejut karena dia menemukan bahwa yang terbaring di dalam adalah naga merah. Itu Ruzilong. Apa yang terjadi? Ruzilong tidak memiliki aura. Mungkinkah dia sudah meninggal? Mata Lin Suan langsung memerah. Sialan, siapa itu? Siapa yang membunuh Ruzilong? Mengapa Ruzilong ada di sini? Tidak, dia harus membawa mayat bajingan itu. Lin Suan menggertakan giginya. Dia masih memiliki mata waktu di tangannya. Dia bisa membangkitkan Ruzilong. Lin Suan melangkah maju. Dia ingin membawa Ruzilong pergi. Namun, pada saat ini, seorang ahli dari klan gagak emas berdiri. Ini adalah mayat seekor naga. Kau adalah manusia. Tidak ada gunanya bagimu. Berikan padaku, aku bisa memberimu 15 juta jin. Kota iblis segudang kami juga dapat memberimu artefak suci. Berikan mayat naga ini kepada kami. Ahli dari Myriad Dimensity juga keluar. Tampaknya dia juga percaya diri dalam hal ini. Aku tidak berniat membocorkannya. Kalian semua, minggirlah. Suara Lin Suan dingin. Meskipun naga merah tidak memiliki aura sekarang, seolah-olah sudah mati, dia tidak takut. Namun dia tidak takut. Dia memiliki mata waktu, sehingga dia bisa menghidupkan kembali pihak lain. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan tubuh naga merah. Nak, jangan gagal menghargai kebaikanku. Apakah penduduk Myriad Dimensity marah? Lin Suan mencibir. Aku, tidak menghargai kebaikanmu. Myriad Dimensity telah menargetkanku dan bahkan ingin membunuhku. Sekarang kau ingin aku memberikannya padamu. Apakah menurutmu itu mungkin? Berengsek, orang-orang dari Myriad Dimensity memiliki ekspresi dingin. Memang, mereka pernah bermusuhan dan berkonflik dengan pihak lain. Bahkan, mereka pernah beberapa kali berkelahi. Mereka bahkan ingin membunuh pihak lain. Sekarang, pihak lain pasti tidak akan memberikannya kepada mereka. Dan mereka tidak bisa memaksa pihak lain. Ini karena terlalu banyak ahli dari berbagai klan yang hadir. Begitu mereka bergerak, pasti akan terjadi pertempuran yang kacau. Pada saat itu, istana iblis juga akan menyerang mereka. Terlebih lagi, klan gagak emas tengah mengamati mereka dengan penuh rasa iri. Huff. Mereka mendengus dingin dan mundur. Mereka tidak bisa bergerak secara terbuka, tetapi mereka akan melakukannya secara diam-diam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembunuhan menyeluruh terhadap mereka. 3744. Lin Suan menoleh lagi dan menatap suku gagak emas. Dia tidak punya permusuhan dengan orang-orang ini, jadi nadanya lebih sopan. Rekan-rekan praktisi dan senior, benda ini memiliki kegunaan khusus bagi saya, jadi saya tidak dapat memberikannya kepada Anda. Saya harap Anda dapat mengerti. Apakah Anda menolak kami? Seorang pemuda dari suku gagak emas memiliki ekspresi dingin. Meskipun dia tampak muda, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Dia telah mencapai alam langit kelima. Rambutnya yang panjang dan kemasan berkibar di langit. Tidak ada yang berani menolak suku gagak emas. Nak, kau punya nyali. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia sangat sopan kepada klan Jin Wu. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu sombong. Seketika, wajahnya menjadi gelap. Inilah yang kuminta. Terserah padaku apakah aku akan memberikannya padamu atau tidak. Kenapa kau ingin merampokku? Menghadapi suku gagak emas, Lin Suan tidak mundur. Aura antara kedua belah pihak menjadi semakin kuat saat mereka saling berbenturan di langit. Suara nyaring terdengar, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menduga situasi seperti itu akan terjadi. Kota seribu iblis tidak bergerak, tetapi suku gagak emas melakukannya. Lin Suan, apakah dia akan melawan suku gagak emas? Lin Wu di ini sungguh berani. Pertama, dia menyinggung dua alam petapa, dan kini dia ingin menyinggung suku gagak emas. Hanya dapat dikatakan bahwa dia gegabuh. Suku gagak emas sama sekali tidak lebih lemah dari alam sage. Mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka hidup di bawah sinar matahari. Mereka adalah binatang suci yang nyata. Elit dari suku gagak emas ini mungkin tertarik dengan rahasia suku naga. Nak, kau berdiri di sini karena kau ingin menunjukkan wajahmu kepada Peerless City. Kalau tidak, apa kau pikir kau bisa berdiri berdampingan dengan kami? Pemuda dari suku gagak emas berkata dengan dingin. Sekarang kau bertindak gegabuh dan berani merebut sesuatu dari kami. Patuhlah dan berikan kepada kami. Kalau tidak, kau akan mati hari ini. Semua orang terkesiap. Sebelumnya, suku gagak emas tidak banyak bicara, jadi mereka tidak mengerti. Sekarang setelah mereka berbicara, mereka merasa bahwa mereka sebenarnya lebih kuat daripada orang-orang dari kota seribu iblis. Dia sebenarnya ingin membunuh Lin Suan hanya karena perselisihan. Cobalah sentuh aku. Kalau berani, aku tidak keberatan memanggang sayap ayam hari ini. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Sekalipun pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak akan menahan diri. Kau sedang mencari kematian. Pemuda dari klan gagak emas itu meraung marah. Bahkan wajah para ahli lainnya pun tampak muram. Pihak lain sebenarnya tidak menaruh mereka di matanya. Dia benar-benar mencari kematian. Mereka tidak menghentikannya. Pemuda itu meraung dan menyerang. Cahaya kemasan memenuhi langit dengan api yang mengerikan, membentuk sangkar yang menyelimuti seluruh langit. Dia ingin menyempurnakan Lin Suan sepenuhnya. Weng! Lin Suan juga melancarkan aksinya. Hari ini, dia tidak kenal takut. Siapapun yang berani menghentikannya, dia akan mengirim mereka ke neraka. Pedang panjang itu mengayun keluar, menyapu sembilan langit, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya mundur seolah-olah mereka sudah gila. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Mengapa orang-orang Istana Iblis tidak menyerang kali ini? Memang, terakhir kali, ketika para orang suci kecil klan hujan menyerang, Istana Iblis menghentikan mereka dengan paksa. Mereka bahkan ingin mengusir semua orang klan hujan. Sekarang, Lin Suan dan Lin Suan saling serang, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak orang melihat ke arah Istana Fin. Wajah orang-orang Istana Iblis tampak sangat dingin. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, bulu-bulu emas berubah menjadi lautan api yang menyelimuti kipedang yang mengerikan. Kau ingin melawanku hanya dengan dirimu sendiri. Kau benar-benar terlalu lemah. Pemuda dari klan gagak emas, Jin Hai, mencibir. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, murid utamaku. Dia sangat mendominasi. Tidak bagus, Lin Wu di dalam bahaya. Heh, bocah nakal ini sedang mencari kematian. Dia pikir dia siapa. Karena dia berani menantang kejeniusan klan gagak emas, dia pasti akan mati. Orang-orang dari Myriad Demon City dan Thunder God City mencibir. Mereka ingin melihat bagaimana bocah ini akan mati. Weng! Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya berputar. Cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar seperti naga raksasa. Ia langsung melepaskan diri dari kobaran api emas. Pada saat yang sama, ia menebas ke depan dengan pedangnya. Dentang! Serangan pedang ini mendarat di tubuh lawan dan membuatnya terpental. Kau ingin membunuhku hanya denganmu. Kamu terlalu naif. Hari ini, aku akan memanggang sepasang sayap ayam ini untukmu. Lin Suan menyerang dengan agresif. Ki pedang menghujani seperti hujan. Jin Hai meraung dengan gila. Sialan! Sepasang sayap emas muncul di belakang punggungnya. Saat mereka menari, lautan api menyebar. Bulu-bulu emas menembus langit seperti pedang tajam. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka Lin Woody begitu kuat sehingga dia bisa melawan Jin Hai. Bahkan para petinggi klan gagak emas tidak menduga hal ini. Tak seorang pun dapat menyakitiku. Jin Hai meraung dengan gila. Rambut emasnya berkibar tertiup angin. Pada saat yang sama, ia mengulurkan sepasang cakar tajam dan merobek kekosongan. Lin Suan terlempar. Namun, tubuhnya dan Tato Ki Lin begitu kuat sehingga hanya mengalami benturan. Tubuhnya tidak hancur. Jadi pada saat yang sama, dia menyerang lagi. Lin Suan meledak dan melepaskan ki pedang besar, menyebabkan Jin Hai gemetar dan tubuhnya bergoyang. Kau tidak ingin membunuhku. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu punya kekuatan untuk melakukannya. Kali ini, Lin Suan menjadi benar-benar mengamuk. Ledakan. Cakar tajam Jin Hai patah, dan darah muncrat keluar. Teriakan menyedihkan terdengar. Kau sedang mencari kematian. Wajahnya yang tampan berubah bentuk. Sepasang sayapnya berubah menjadi bila-bila surgawi dan menebas. Ledakan. Lin Suan tidak menghindar. Dia mengayunkan pedang tak tertandingi di tangannya dan melawan sayap kanan Jin Hai. Terdengar dua kali bunyi tentang seolah pedang dan golok beradu. Percikan api beterbangan. Banyak retakan besar muncul di langit. Sayap kiri terpotong. Mengapa Lin Woody tidak menghindar? Apakah dia ingin memblokirnya dengan tubuhnya? Dia pasti akan terbelah dua. Banyak orang berteriak. Lei Sen Cheng dan yang lainnya juga mendemus dingin. Klan hujan, Diling dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak sabar untuk membunuh Lin Woody sesegera mungkin. Mata Jin Hai dipenuhi dengan niat membunuh. Sayapnya tidak kalah dengan artefak suci. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat menghalanginya. Tubuh Lin Suan meledak dengan cahaya kemasan. Tato Kilin menutupi tubuhnya. Sebuah telapak tangan besar menyambut serangan itu dan bertabrakan dengan sayap emas Jin Hai. Langit dipenuhi cahaya kemasan. Suara riak dan denting terdengar. Lengan Su Chen mati rasa akibat benturan itu. Dia harus mengakui bahwa Jin Hai memang kuat. Tubuhnya sebanding dengan artefak suci tingkat rendah. Lin Suan meraung. Tangannya yang besar mencengkeram sayap Jin Hai dan mencabiknya. Poci. Jin Hai merobek sayapnya. Punggungnya langsung terbelah dan beberapa retakan besar muncul. Tulang-tulangnya terlihat. Pemandangan yang mengejutkan. Darah suci terciprat keluar, menembus langit dan bumi. Jin Hai berteriak dengan gila. Kedua sayapnya terus mengepak saat ia mencoba melarikan diri. Bagaimana mungkin Lin Suan membiarkannya lolos? Tangan kirinya mencengkeram sayap Jin Hai dengan erat, dan pedang panjang di tangan kanannya jatuh dengan liar. Ia menebas tubuh Jin Hai. 3.745 Jin Hai memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Dia mengenakan baju besi dan sebagai golden crow, dia memiliki fisik yang kuat. Namun, meski begitu, dia masih terluka parah. Bagaimana mungkin, semua orang tercengang? Nak, kau sedang mencari kematian. Berangkat. Para ahli suku gagak emas tidak dapat menahannya lagi. Mereka meraung dengan liar dan berubah menjadi dua sinar cahaya kemasan, menyerbu. Lin Suan merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia tidak melawan dan segera mundur. Namun sebelum dia pergi, dia mengerahkan kekuatannya dan langsung merobek sayap Jin Hai. Darah mewarnai langit menjadi merah. Tubuh Jin Hai bergoyang dan jatuh dari langit. Lin Suan, di sisi lain, seperti iblis. Tubuhnya berlumuran darah dan dia memegang sayap emas di tangannya. Dia tampak sangat ganas. Dua sinar cahaya kemasan itu menjadi gila saat melihat pemandangan ini. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin membunuh Lin Suan. Lin Suan berteriak, berani sekali kau. Saya adalah murid pertama dari generasi ketiga kota Usyuang. Pertarungan hari ini adalah pertarungan antar rekan. Jika kalian para ahli tua berani menyerang, jangan salahkan aku karena membantai suku gagak emas kalian. Suaranya yang keras menyebar ke seluruh lautan. Pada saat ini, Lin Suan sangat kuat. Kedua sinar cahaya kemasan di langit berhenti dan wajah mereka tampak sangat jelek. Anak baik, kamu sombong. Tunggu saja, ini belum berakhir. Para ahli suku gagak emas berbalik dan segera pergi bersama Jin Hai. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Jin Hai terluka dan sayapnya robek. Sungguh tidak dapat dipercaya. Jin Hai adalah seorang jenius yang sangat menakutkan. Dia adalah seorang sage level 5. Fisiknya kuat dan garis keturunannya menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Lei Chong. Bahkan petapa iblis bermata seratus tidak yakin bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia terluka parah oleh Lin Suan. Bagaimana dia melakukannya? Lei Chong tersentak. Orang-orang di kota Dewa Petir ketakutan. Orang-orang di kota iblis juga sangat jelek. Lin Woody ini terlalu kuat. Mereka harus segera menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi bahaya tersembunyi di masa mendatang. Siapa lagi? Lin Suan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, tidak ada yang berani menjawab. Weng! Setelah menyimpan tubuh naga merah, Lin Suan kembali ke tempat duduknya. Dia menyingkirkan sayap Golden Crow. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya masih dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya dia ingin segera mundur. Namun sekarang, dia telah berubah pikiran. Karena dia telah membuat keributan besar, dia mungkin juga akan bertindak sejauh itu. Karena naga merah ada di sini, dia menduga iblis utara mungkin juga ada di sini. Akan tetapi, sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, sekelilingnya sudah hancur oleh pertempuran, dan masih terdapat energi yang mengerikan, jadi pelelangan tidak mungkin bisa dilanjutkan. Benar saja, orang-orang dari istana Finn mengambil tiga kotak harta karun terakhir. Ketika dia pergi, anak iblis itu melirik Lin Suan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang tak terlukiskan. Lin Suan tidak peduli, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan menyelamatkan naga merah. Lin Suan pergi. Kerumunan menjadi gempar saat melihat Lin Woody pergi. Lin Woody ini terlalu menakutkan. Di antara generasi muda, siapa yang bisa mengalahkannya? Dia terlalu tampan, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar agung muda. Bahkan saat menghadapi klan gagak emas, dia tetap tak kenal takut. Para pengikut itu sangat bersemangat. Tentu saja, ada juga yang mencibir. Masih terlalu dini untuk bergembira. Klan Golden Crow pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Terlebih lagi, anak ini telah membuat terlalu banyak musuh. Meskipun dia berasal dari kota Suci, orang-orang yang telah dia sakiti semuanya lebih kuat daripada orang-orang dari kota Ushuang. Setelah orang banyak mendengar ini, mereka menghirup udara dingin, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Memang, Lei Shen Cheng dan Towsan Demon City keduanya adalah kota suci kuno yang memiliki kekuatan besar. Klan gagak emas juga bukan milik kota suci. Bahkan, mereka bahkan lebih menakutkan dalam beberapa aspek. Masa depan Lin Suan pasti akan lebih sulit. Sialan, ini terlalu tercelah. Orang-orang dari klan hujan menggertakkan giginya. Mata diling juga dipenuhi cahaya dingin. Tidak, dia harus segera menyingkirkan anak ini. Dia merasa terancam. Karena dia menyadari bahwa Lin Suan telah sepenuhnya melampauinya. Jika dia maju sekarang, dia mungkin akan terbunuh dalam sepuluh gerakan. Kesenjangan sebesar itu sungguh tak tertahankan baginya. Jangan khawatir, kami akan mengaturnya sekarang. Saya rasa anak ini pasti tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Mata tetua bintang penyegel roh dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Suan pergi, tetapi dia tidak sepenuhnya meninggalkan kota iblis jahat. Karena tiga kotak harta karun terakhir belum dibuka. Dia harus menunggu. Dia harus memastikan apakah setan utara ada di dalam kotak itu atau tidak. Dia menetap di kota iblis jahat. Tempat itu disediakan oleh penguasa kuntang. Itu adalah rumah besar yang sangat dalam dan mewah dengan berbagai formasi pertahanan. Lin Suan pun tenang. Dia menyiapkan lebih banyak formasi, dan pada saat yang sama, membiarkan para hantu mulai menyiapkannya. Karena dia tahu bahwa malam ini pasti tidak akan damai. Beberapa orang tidak akan menyerah. Namun, dia akan membunuh mereka sampai mereka menyerah. Malam itu gelap dan angin bertiup kencang. Lin Suan duduk bersila di sana. Di depannya ada pedang tak tertandingi. Pada saat ini, jiwanya telah memasuki bumi hitam. Di dalam tanah hitam, naga merah terbaring di sana. Tubuhnya dingin, dan sisik naga di tubuhnya bersinar dengan kilau metalik. Tidak ada aura, bahkan fluktuasi jiwanya pun tidak. Lin Suan mencoba segala macam cara, tetapi dia tidak dapat membangunkannya. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan mata waktu. Lin Suan masih memiliki lima mata waktu di tangannya. Benda-benda ini dapat menghidupkan kembali orang mati. Itu sungguh berharga tak terbandingkan. Namun, Lin Suan tidak terlalu peduli sekarang. Dia harus menyelamatkan naga merah. Mereka berdua telah bersama untuk waktu yang lama. Lin Suan telah berubah dari seorang seniman bela diri yang lemah menjadi seorang suci hari ini. Bantuan naga merah sangat besar. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan Eye of Time. Itu adalah mata waktu, yang memancarkan cahaya iblis. Lin Suan mengaktifkan Eye of Time dan meletakkannya di samping Crimson Dragon. Dia memanggil Black Earth. Dia membiarkannya menunggu di sini dengan tenang. Kemudian, Lin Suan meninggalkan bumi hitam dan datang ke halaman rumah besar itu. Dia melihat ke segala arah. Black Mountain, bagaimana pengaturannya? Waktunya terlalu singkat, jadi ceroboh. Namun, jika orang-orang itu berani datang, dia bisa memberi mereka pelajaran. Gunung hitam melayang di depannya seperti hantu. Sangat bagus. Mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Dia memejamkan mata untuk beristirahat dan mulai menyesuaikan kondisinya, siap bertarung kapan saja. Pada paru kedua malam, bulan tertutup awan gelap di langit. Empat bayangan hitam menyerbu dalam sekejap. Mereka terdiam bagaikan hantu. Berdengung. Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, rumah besar itu telah lama menjadi wilayah kekuasaannya. Dia tahu setiap gerakan di sini seperti punggung tangannya. Matanya berbinar, dan pedang tak tertandingi di depannya berubah menjadi aliran cahaya dan menembus kegelapan di depannya. Dengan sekali hembusan, sosok itu terbelah dua dan darah muncrat keluar. Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. 3746. Sial, kita ketahuan. Orang lain menggeram. Apa yang perlu ditakutkan? Jadi bagaimana jika kita sudah ketahuan? Hari ini, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Suara dingin terdengar, dan tiga sosok lainnya muncul. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ini kalian semua. Lin Suan mengerutkan kening. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kupikir itu adalah Demon City atau Golden Crow. Aku tak menyangka kalau itu adalah kalian. Tiga orang di depan berasal dari Spirit Sealing Star. Yang satu lagi adalah ahli dari klan Rain. Wajahnya sangat muram. Anak Sialan, aku akan menyiksamu sampai mati hari ini. Sang pakar dari klan hujan menggertakkan giginya. Hanya kalian saja. Lin Suan berkata dengan nada meremehkan. Nak, kau terlalu sombong. Kami bertiga adalah orang suci kecil. Tidak bisakah kami menghentikanmu? Setelah melihat betapa mengerikannya Lin Suan di siang hari, mereka mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya di malam hari. Mereka semua adalah orang suci kecil. Akan tetapi, dua orang suci kecil dari klan hujan terbunuh di lautan hampa, jadi mereka tidak dapat mengirim para ahli tersebut. Mereka hanya dapat mengirim seorang santo kecil dan seorang ahli surgawi kelima. Mereka tidak menyangka ahli surgawi kelima akan dibunuh oleh Lin Suan begitu dia tiba. Apakah orang-orang suci kecil sekuat itu? Lin Suan berkata dengan nada meremehkan. Dia sudah tahu bahwa akan ada ahli yang datang malam ini. Bagaimana mungkin dia tidak membuat persiapan? Bahkan jika seorang santo kecil datang hari ini, dia tetap akan membunuhnya. Kau sedang mencari kematian. Pergilah ke neraka. Sang santo kecil dari spirit si Lingstar berteriak dengan dingin. Sebuah tangan besar terulur, meraih Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menghindar dan melawan. Nak, kau tidak bisa melarikan diri. Hari ini, kamu pasti akan mati. Sein kecil lainnya menyerang. Lin Suan menggunakan void escape dan berteleportasi. Di langit, hukum yang tak terhitung jumlahnya berkelebat. Tiga orang suci kecil menyerang, mencoba membunuh Lin Suan. Ketiganya mencibir. Bukankah kamu sangat sombong? Kamu tidak menganggap kami penting. Semut bodoh, sekuat apapun dirimu, kau hanyalah ahli surgawi ketiga. Beraninya kau melawan kami. Hari ini, kami akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang Sein kecil. Ketiga orang suci kecil itu menunjukkan ekspresi yang ganas. Lawan hanya berani menghindar dan tidak berani melawan mereka. Ini berarti pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kekhawatiran mereka sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus gerakan telah berlalu. Lin Suan mengandalkan kekuatan mistis spasialnya untuk menghindari serangan ini. Wajah ketiga orang suci kecil itu tampak muram. Sialan, basis kultifasi lawan tidak kuat, tetapi kecepatan melarikan diri mereka sangat cepat. Secara khusus, pihak lain memiliki kemampuan keilahian spasial, yang sangat mengejutkan mereka. Bocah, bukankah kau sangat kuat? Kau mengaku tak terkalahkan. Mengapa kau tidak berani bertarung dengan kami? Benar sekali, seekor semut sepertimu berani berjalan di jalan seorang kaisar agung. Lucu sekali. Lin Suan mencibir ketika mendengar ucapan sarkastis dari tiga orang suci kecil. Kalian bertiga berusia hampir 10 ribu tahun. Beraninya kalian membicarakan aku di sini. Di mana wajahmu? Kalian bertiga orang tua menyerangku, seorang junior, dan kalian masih tidak bisa menangkapku. Apa yang bisa dibanggakan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu senang. Jika kita bertarung di level yang sama, aku akan bisa membunuh kalian bertiga dengan satu tamparan. Lin Suan memiliki keyakinan tak terbatas. Perkataannya membuat ketiga orang suci kecil itu marah. Sialan, anak sombong. Huh, aku akui kamu memang berbakat, tapi memangnya kenapa? Begitu kamu mati, tidak ada gunanya seberapapun berbakatnya kamu. Kamu tidak akan pernah berkembang. Hahaha, Lin Suan mendongat dan tertawa. Apakah menurutmu kalian bertiga bisa membunuhku? Apakah kau pikir aku takut padamu saat aku bersembunyi? Bodoh sekali. Saya menunggu ikan besar memakan umpannya. Musuhku hari ini bukanlah kamu. Tiga orang suci kecil itu marah. Beraninya lawan tidak menatap mereka. Dia bahkan berani bicara omong kosong. Mereka benar-benar marah. Tiba-tiba ekspresi mereka membeku dan mereka berbalik untuk melihat sekelilingnya. Mereka menemukan bahwa ada banyak aura di sekitar mereka, dan mereka sangat kuat. Dan jumlahnya banyak. Orang-orang ini berdiri di tempat yang berbeda. Jelas, mereka bukan dari pasukan yang sama. Minor Science? Semuanya adalah Minor Science. Mereka menghirup udara dingin. Mungkinkah itu kekuatan itu? Mata linsuan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat sekeliling dan mencibir. Ikan besar telah memakan umpannya. Sepertinya kalian tidak sabar lagi dan ingin menyerang. Kau benar-benar idiot. Kau tidak melarikan diri. Di utara, dua sosok muncul. Mereka disambar petir yang mengerikan dan menyambar tubuh mereka. Mustahil untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Tetapi untuk memiliki aura petir sekuat itu, mereka pasti dari kota Dewa Petir. Di timur. Demikian pula, dua sosok berdiri di sana. Tubuh mereka dikelilingi oleh Kiungu, dan wajah mereka juga ditutupi oleh niat membunuh yang kuat. Seseorang dengan aura iblis yang kuat seperti itu pasti berasal dari kota iblis Segudang. Di selatan, ada sosok yang berdiri di sana. Sosok itu bermandikan api. Dia sangat menakutkan. Seolah-olah dia bisa membakar seluruh dunia. Sosok itu juga menutupi wajahnya, tetapi linsuan tahu bahwa dia adalah ahli dari klan Gagak Emas. Di selatan, ada juga dua sosok. Tubuh mereka dipenuhi dengan ki hitam, dan aura mereka sangat menakutkan. Untuk sesaat, linsuan tidak dapat mengetahui dari pihak mana mereka berasal. Akan tetapi, orang-orang ini semuanya adalah orang suci kecil. Banyak sekali orang yang datang. Sepertinya bukan hanya kami yang ingin membunuhmu. Saint kecil dari klan hujan menunjukkan senyum mengerikan. Dia melihat sekeliling. Semua orang, kami hanya ingin membunuh anak ini. Kami tidak tertarik dengan harta karun di tubuhnya. Mereka juga bisa melihat bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah para ahli dari Saint Cities, jadi mereka tidak berani melawan mereka. Ada sepuluh orang suci kecil di sini, kan? Kau benar-benar sangat menghargaiku. Mengirim begitu banyak orang suci kecil untuk membunuhku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam kota Ushuang? Jika kamu mati, tidak akan ada yang tahu siapa yang membunuhmu. Orang yang dikelilingi oleh kiumu di timur berkata dengan dingin. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, jika kamu menyembunyikan wajahmu dan memperlihatkan wajahmu, tidak seorang pun akan tahu siapa dirimu. Kau sedang mencari kematian. Kau ingin membunuh kami. Salah satu dari mereka bisa membunuhmu seribu kali. Siapa yang bisa kau bunuh? Di utara, sosok kuat dengan petir berkata. Memang, mereka semua adalah orang suci kecil. Mereka semua adalah orang suci lapisan surgawi ke-6, tiga lapisan surgawi lebih tinggi dari pihak lainnya. Apa yang pihak lain harus bersaing dengan mereka? Benarkah? Apakah menurutmu hanya karena aku berani menghadapimu? Aku tidak siap. Lin Suan tersenyum. Semua orang suci kecil itu terkejut. Memang, ini sangat tidak biasa. Jika pihak lain bukan orang bodoh, maka dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang diandalkan pihak lain untuk mampu melawan begitu banyak orang suci kecil. Mungkinkah ada seorang ahli dari kota Ushuang di belakang pihak lain? Tetapi bahkan jika ada ahli dari kota Ushuang, berapa banyak dari mereka yang bisa datang? Bahkan jika mereka datang, mereka hanyalah orang suci kecil. Bisakah mereka mengalahkan mereka? Kecuali kalau ada orang suci yang mulia. Namun, keberadaan seperti itu tidak akan muncul dengan mudah. Jadi mereka mengira pihak lain berpura-pura tenang karena tidak punya jalan keluar. Bodoh! Lin Suan mencibir. Aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku. Lalu, Heishan melancarkan aksinya dalam kegelapan. Formasi susunan di sekeliling rumah besar itu menyala dan menutup seluruh rumah besar itu. Pembentukan susunan. Di dalam rumah besar itu, para orang suci kecil itu berdiskusi, namun tak lama kemudian mereka mencibir dengan nada menghina. Kalian ingin mengalahkan kami hanya dengan formasi belaka. Harus saya katakan, kamu sungguh bodoh. Tampaknya Anda benar-benar tidak mengetahui perbedaan antara orang suci kecil dan orang suci biasa. Orang-orang ini tidak peduli sama sekali. Mereka telah melihat berbagai macam formasi. Apakah begitu? Kemudian Anda bisa merasakannya lagi. Lin Suan mengeluarkan pedang Wu Shuang. Sialan! Apa yang terjadi? Tiba-tiba kedua sosok di utara dengan aura guntur dan kilat itu berteriak. Budidaya kita sebenarnya sedang ditekan. Bagaimana ini mungkin? 3747 Begitu kata-kata ini keluar, para orang suci kecil lainnya juga tercengang. Mereka dengan cepat memeriksa dan berteriak satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Basis kultivasi kita hanya berada di lapisan surgawi kelima setelah jatuh ke alam sein kecil. Sialan! Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa menekan basis kultivasi kita? Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Formasi macam apa yang bisa menekan basis kultivasi mereka? Sialan! Cepat hancurkan formasi ini. Mereka menyerang dengan gila-gilaan ke segala arah. Formasinya berfluktuasi, tetapi tidak memengaruhi mereka sama sekali. Tidak hanya itu, gelombang energi datang dari formasi tersebut, menyebabkan tubuh mereka membeku dalam kehampaan. Mereka tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti modal macam apa yang dimiliki Lin Suan. Keajaiban formasi ini berada di luar imajinasi mereka. Tampaknya formasi itu berhasil. Lin Suan mendengus. Dia meminta Hei San untuk mengaturnya terlebih dahulu. Hei San menggunakan mutiara fixasi pikiran dan pagoda bijak agung untuk membentuk formasi seperti itu. Dia menggunakan kekuatan pagoda Grand Sage untuk menekan basis kultivasi para orang suci kecil ini, dan kekuatan mutiara fixasi pikiran untuk membekukan mereka. Tentu saja, mutiara fixasi pikiran hanyalah alat suci biasa. Mungkin tidak dapat membekukan begitu banyak orang suci kecil untuk waktu yang lama, tetapi cukup selama dapat menghentikan beberapa dari mereka. Lin Suan secara pribadi akan berurusan dengan para orang suci kecil ini. Aku akan berurusan dengan kalian bertiga terlebih dulu. Lin Suan menatap kelan hujan dan tiga orang suci kecil dari bintang penyegel roh, lalu menyerang dengan pedang tak tertandingi. Berengsek. Ketiganya merasakan kulit kepala mereka mati rasa pada awalnya, lalu mereka meraung. Pihak lainnya terlalu sombong. Bocah, memangnya kenapa kalau kau menekan basis kultivasi kami? Sekalipun kami ditekan hingga lapisan surgawi kelima, kalian tetap tidak akan bisa melawan kami. Huh, kemampuan kami berada di luar imajinasimu. Ketiganya menyerang bersama-sama. Antara langit dan bumi, hukum menyebar. Ketiganya menyerang dengan kemampuan ilahi mereka. Lin Suan menghindar dengan cepat seperti kunpeng. Kenapa? Bukankah kau sangat percaya diri? Bukankah kau meremehkanku? Kenapa kau harus bekerja sama untuk membunuhku? Lin Suan mencibir, pedang panjangnya menyapu seperti seekor naga. Kemampuan ilahiyah ketiga orang suci kecil hancur. Sialan, kok bisa bocah ini sekuat itu? Ekspresi ketiga orang suci kecil berubah secara dramatis. Sebelumnya, mereka sombong dan tidak menganggap Lin Suan ada di mata mereka. Namun sekarang, dengan kultivasi mereka yang tertekan, mereka menyadari betapa mengerikan kekuatan Lin Suan. Lapisan surgawi kelima mereka sebenarnya tidak mampu bersaing dengan pihak lain. Kekuatan lawannya bagaikan lautan luas. Aura pedang itu begitu tajam hingga membuat rambut mereka berdiri tegak. Enyah. Ketiganya meraung marah dan menyerang balik dengan panik. Hukum-hukum yang mengerikan menyembur keluar bagai ombak, ingin menghancurkan kipedang. Namun, itu sia-sia. Basis kultivasi tiga orang suci kecil ditekan sementara Lin Suan melepaskan kekuatan penuhnya. Raungan jiwa pedang naga agung, ditambah dengan ketajaman pedang tak tertandingi, sungguh dahsyat hingga ekstrim. Enyah. Dengan satu tebasan, dia membelah hukum-hukum tersebut. Dengan satu tebasan, lengan si suci kecil dari klan hujan terputus. Ledakan. Pada saat yang sama, dia menendang lengan yang patah, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Sein kecil dari klan hujan berteriak sementara dua sein kecil dari Spirit Sealing Star meraung. Mereka menepuk telapak tangan mereka, yang memiliki segel mengerikan di atasnya. Mereka ingin menaklukkan Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menghindar dan mundur seperti kunpeng. Pada saat yang sama, dia melancarkan beberapa tebasan lagi dan mencabut tombak penghancur besar. Tak lama kemudian salah satu orang suci terbelah menjadi dua. Para orang suci lainnya juga tertusuk oleh tombak besar kehancuran. Dalam sekejap mata, ketiga orang suci itu terluka parah dan meraung menyedihkan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang menonton dari segala arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bukan, bukan dia kuat, tetapi basis kultivasi kita yang ditekan. Sialan, cepat hancurkan formasi itu, atau kita dalam bahaya. Kata sang pakar yang dikelilingi petir dengan gila. Orang-orang ini bergerak cepat, mencoba menghancurkan formasi. Heishan diam-diam mengambil tindakan untuk melawan mereka. Lin Suan tidak khawatir, dia menatap Samu Little Shane. Tubuh ketiga orang suci kecil itu cepat pulih, tetapi wajah mereka amat menyedihkan. Bocah sialan, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Huff, kau hanya mengandalkan keunggulan formasi. Dalam keadaan normal, aku bisa membunuhmu hanya dengan sekali pandang. Saya mengandalkan keuntungan formasi itu, lalu kenapa? Usiaku bahkan belum mencapai seratus tahun, bagaimana dengan kalian? Masing-masing dari kalian berusia lebih dari tiga ribu tahun, bukankah kalian mengandalkan keuntungan waktu? Kalau kita seumuran, percaya atau tidak, aku bisa menginjak kalian bertiga sampai mati dengan satu kaki. Lin Suan mencibir. Muntah. Ketiga orang suci kecil itu marah. Sekali lagi, mereka bergabung dan menyerang. Namun sayang, mereka sekali lagi hancur berkeping-keping, dan darah mengalir kemana-mana. Nak, kau tidak bisa membunuh kami. Paling banter, kalian bisa menghancurkan kami hingga berkeping-keping, tapi dengan level kami, kami tidak akan mati. Begitu formasi itu menghilang, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Bukan hanya kau saja, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu dan mengirim mereka ke neraka. Mereka berteriak dengan gila. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak takut karena mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan formasi. Lin Suan tidak dapat membunuh mereka. Tidak bisa membunuhmu. Kau yakin? Lin Suan mendengus dan berjalan mendekat. Dia mencengkram kepala Little Sein dari klan hujan dengan satu tangan. Saat berikutnya, dia mengaktifkan mantra Teiji. Kabut kematian yang mengerikan menyebar dan mengalir ke tubuh si kecil suci. Tiba-tiba, pupil mata Little Sein dari klan hujan mengecil, dan sekilas ketakutan muncul di matanya. Sialan kau! Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lin Suan menamparkan mulutnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Di bawah. Hicks! Mulut Little Sein dari klan Rain hancur, dan darah terus mengalir keluar dari celah-celahnya. Tubuhnya mulai gemetar. Matanya dipenuhi teror yang tak terbatas. Sialan! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Sein? Kedua orang suci di sampingnya juga merasakan rambut mereka berdiri tegak. Adapun para Little Sein yang ada di sekitarnya, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang bisa membuat Little Sein begitu takut? Ah, tidak! Mulut Little Sein dari klan hujan yang hancur pulih dan berteriak, namun tetap saja hancur lagi. Kali ini, kehancurannya bahkan lebih parah lagi. Jiwanya ingin melarikan diri. Sialan! Bagaimana bisa kau? Dia mendapati vitalitas tubuhnya menghilang dengan cepat dan fondasinya telah rusak. Jika terus begini, dia akan berubah menjadi mayat kering. Tidak hanya itu saja, ia juga mendapati jiwanya pun tengah terancam. Dia tampak sudah menua. Jika hal ini terus berlanjut, dia akan kehilangan semua Sein faith-nya. Dia ingin melarikan diri, tetapi Lin Suan menahannya dengan erat. Mantra Taiji beredar semakin gila. Pada saat yang sama, tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas, menutupi kabut hitam kematian. Pada akhirnya, si suci kecil kelan hujan menjerit dan berubah menjadi mayat kering. Lin Suan mendengus dan melemparkan mayat itu ke tanah. Lengan mayat patah, dan tubuhnya hancur. Bagian tubuh lainnya juga penuh luka. Matanya terbuka lebar. Bahkan saat meninggal, dia tidak percaya bahwa dia telah dibunuh. Lagipula, dia dibunuh oleh seekor semut. 3748. Apakah dia sudah meninggal? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang Sein kecil meninggal begitu saja? Dua orang suci kecil dari bintang penyegel roh tercengang. Orang-orang lainnya juga ketakutan. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Meskipun mereka sebelumnya marah, mereka tidak takut. Karena mereka yakin bahwa dengan kekuatan mereka, sekalipun pihak lain bisa menyiksa mereka, itu tidak masalah. Dia tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Sekarang, cara Lin Suan benar-benar di luar dugaan mereka. Pihak lain benar-benar dapat membunuh Little Sein. Ini sungguh mengejutkan. Perlu diketahui bahwa Little Sein merupakan daerah aliran sungai pertama bagi para Sein. Begitu seorang Little Sein melangkah masuk ke dalamnya, akan terjadi perubahan yang menggemparkan. Seorang Sein kecil dapat dengan mudah menghancurkan Sein surga kelima, dan dia bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lain. Jika bukan karena formasi ini, mereka sudah membunuh pihak lain lebih dari 10 ribu kali. Dan sekarang, pihak lain benar-benar telah membunuh Little Sein. Ini benar-benar menantang surga. Sialan, ayo kita keluar dari sini. Para Sein kecil itu akhirnya panik. Mereka menjadi gila dan mati-matian ingin menghancurkan formasi itu. Heishan diam-diam mengendalikan formasi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya kepadanya, Nak, cepatlah. Kalau orang suci kecil ini lolos, pasti akan merepotkan. Mengerti, Lin Suan menganggup dan berbalik menatap kedua orang suci kecil dari bintang penyegel roh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kedua orang suci kecil itu. Lari. Kedua orang suci kecil itu lari ke kejauhan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Lengan Lin Suan terentang seperti naga dan menyelimuti kedua orang suci kecil. Lalu, dia menarik mereka kembali ke sisinya. Kabut kematian muncul dan dengan gila-gilaan menyerap takdir suci mereka. Kedua orang suci kecil itu sudah terluka parah. Sekarang mereka diselimuti kabut kematian, vitalitas mereka mengalir dengan cepat. Mereka ketakutan. Sekarang, mereka akhirnya tahu apa yang ditakutkan para Little Science of Rain Clan. Ini adalah sesuatu yang dapat merampas takdir suci. Bagaimana mungkin pihak lain memiliki hal seperti itu? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa orang ini? Mereka berdua tidak berani melawan sama sekali. Sekarang, mereka hanya ingin melarikan diri. Asteris ledakan. Lin Suan mencengkeram kedua orang suci kecil itu dengan kedua tangannya dan membanting mereka ke tanah. Dengan suara ledakan, dua lubang dalam muncul di tanah. Kedua orang suci kecil itu hancur berkeping-keping. Tubuh mereka tidak hancur, tapi Kaisar Agung mereka hancur. Huff! Tubuh seperti kura-kura sudah cukup keras. Lin Suan meraih mereka berdua lagi dan membanting mereka bersama-sama. Mereka berdua babak belur dan berdarah, dan retakan-retakan muncul di tubuh mereka sekali lagi. Berengsek! Mereka gila! Salah satu dari mereka meludahkan labu dan menyebarkan hukum penyegelan. Weng! Lin Suan telah disegel. Ini kesempatan bagus. Kedua orang suci kecil ingin melarikan diri. Pada saat ini, segel itu terbuka dengan keras. Lin Suan dikelilingi oleh energi pedang. Bahkan sekarang, kau masih berani menyerangku. Pergilah ke neraka. Mengunci musim semi dan musim gugur. Kabut kematian bertambah besar, terus-menerus merenggut kekuatan hidup musuh. Akhirnya kedua orang suci kecil itu berubah menjadi mayat kering. Jiwa mereka juga telah mengalami lebih dari seratus siklus reinkarnasi. Dia disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Pada akhirnya, dua orang suci kecil pun tewas. Ketiga mayat itu tergeletak di sana seperti zombie berusia ribuan tahun. Aneh sekali. Sekarang setelah ketiga hal itu telah ditangani, giliran anda berikutnya. Lin Suan melihat sekelilingnya, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Para sein kecil merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka menyerang dengan ganas, membakar garis keturunan mereka dan menyebabkan formasi itu berguncang hebat. Tidak bagus. Ekspresi Lin Suan berubah. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung bergegas mendekat. Dia mengayunkan pedangnya ke arah ahli yang sedang dikepung petir. Sang ahli terpecah, tetapi pada saat yang sama, ia dapat bergerak lagi. Dia meraung. Membunuh. Dia menyerang Lin Suan. Matilah demi aku, kau semut hina. Sebagai seorang-orang suci kecil, dia tidak menyangka Lin Suan bisa menyakitinya. Dalam sekejap, hukum di tubuhnya meledak, menyelimuti Lin Suan. Lin Suan menggunakan teknik Void Escape untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Tidak bisakah Heisan menekan kultifasi mereka? Akan lebih baik jika dia bisa menekannya hingga ke lapisan surgawi keempat. Aku ingin menyiksa orang-orang ini sampai mati. Sialan, aku akan bertarung. Heisan menggertakkan giginya. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan khusus di saat kritis. Tapi sekarang, dia akan menggunakannya di sini. Dia mengaktifkan kembali pagoda Gritsage. Meskipun para orang suci kecil ini kuat, itu adalah pagoda orang bijak agung. Itu adalah senjata suci kelas matahari yang disempurnakan oleh seorang suci agung. Kekuatannya tidak terbatas. Itu tak terbayangkan. Jika dia dapat menghidupkan kembali pagoda sage agung sepenuhnya, dia hanya memerlukan satu serangan untuk menghancurkan jiwa sepuluh orang suci kecil. Akan tetapi, energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali pagoda bijak agung terlalu banyak. Baik Lin Suan maupun Heisan tidak dapat menghidupkannya kembali sepenuhnya. Jadi mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatan pagoda bijak agung. Di bawah kendali Heisan, pagoda sage agung meletus lagi. Pagoda Grand Sage meledak sekali lagi, menekan basis kultivasi para sein kecil yang tersisa hingga lapisan surgawi keempat. Tidak. Sialan, bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. He he, Lin Suan mencibir. Dia bergegas seperti sambaran petir, meninju dan menendang. Serangan itu menghantam tubuh dua dewa petir dan para santo kecil. Wajah kedua pria itu langsung lebam-lebam. Ah. Mereka melawan balik dengan gila-gilaan, menggunakan kemampuan terkuat mereka. Tapi itu sia-sia. Sekarang, mereka ditekan ke lapisan surgawi keempat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Meskipun kultivasi Lin Suan hanya pada lapisan surgawi ketiga, tidak menjadi masalah baginya untuk melawan lapisan surgawi kelima. Kecuali jika kultivasi orang suci kecil ini tidak ditekan. Jika tidak, mereka tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Berdengung. Kedua orang suci kecil dari kota dewa petir dipukuli sampai mereka mengompol dan melarikan diri ke seluruh dunia. Salah satu dari mereka ditangkap oleh Lin Suan dan kepalanya ditekan ke tanah. Orang lainnya ditendang menjadi dua bagian oleh Lin Suan. Tubuh yang hancur itu berkedut di udara, tampak sangat menyedihkan. Anak sialan, kalau aku mau kabur, aku akan mencabik-cabikmu. Kedua orang suci kecil itu berteriak dengan gila. Mereka terlalu cemberut. Mereka biasanya sombong dan angkuh. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Begitu mereka selesai berbicara, Lin Suan menendang mereka lagi. Kepala mereka diinjak-injak ke tanah. Beraninya kebersikap sombong di hadapanku. Cepat makan tanah. Kedua orang suci kecil itu membuka mulutnya, tetapi akhirnya mereka memakan tanah. Para little saint lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sejujurnya, mereka tidak takut terluka parah. Tetapi disiksa oleh orang suci kecil lapisan surgawi ketiga seperti ini benar-benar membuat mereka gila. Melihatnya saja membuat mereka panik, belum lagi fakta bahwa mereka juga akan mengalami situasi yang sama nantinya. Apakah Anda benar-benar hanya ingin menonton? Apa yang terjadi pada kami berdua akan menjadi akirmu? Cepatlah dan lawan! Kedua orang suci kecil dari kota Dewa Petir meraum dengan ganas. Lin Suan mencibir, aku ingin menyiksamu sebentar, tetapi tampaknya kau sedang mencari kematian. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Dia melepaskan kabut kematian, yang menghilangkan vitalitas kedua orang suci kecil itu. Mereka berteriak dengan gila. Tidak, sialan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kami. Mereka ingin menunjukkan identitas mereka karena mereka tidak percaya Yesiwen akan berani membunuh mereka. Namun, Lin Suan tidak memberi mereka kesempatan. Dua tamparan keras dijatuhkan, menghancurkan wajah mereka. Kamu ini apa? Kamu masih berani sombong. Pergi ke neraka. 3749. Kabut kematian meletus dan langsung menghisap rahasia orang suci dari dua orang suci kecil. Tidak peduli seberapa kuat kedua orang suci kecil ini dan bagaimana mereka memandang rendah orang suci lainnya, tanpa vitalitas mereka, mereka hanyalah setumpuk tulang. Dua orang lagi tewas. Siapa berikutnya? Lin Suan melihat sekeliling lagi. Tiba-tiba, orang-orang di kota iblis merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ki iblis di tubuh mereka terus mengalir. Api di tubuh lelaki dari suku gagak emas itu pun berkobar-kobar. Dua pria misterius berpakaian hitam lainnya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Jelas mereka tidak ingin disiksa seperti ini, apalagi mati. Kemudian, kalian akan berhasil. Lin Suan menatap orang-orang di kota iblis. Sebelumnya, mereka telah mengirim void beast untuk membunuhnya. Sekarang, saatnya membalas mereka. Lin Suan memegang pedang tak tertandingi dan menyerbu. Dua orang suci kecil dari kota iblis memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ada dua luka pedang di tubuh mereka, tetapi tubuh mereka tidak terbelah. Bagaimanapun, mereka adalah binatang iblis dengan tubuh yang kuat. Keduanya berhasil lepas dari kendali mutiara penenang pikiran dan berteriak dengan gila, bunuh dia. Keduanya menyerang dengan ganas sambil menyembuhkan tubuh mereka. Telapak tangan salah satu dari mereka berubah menjadi gunung dan meledak dengan dao agung langit dan bumi yang sangat mengerikan. Lin Suan mencibir dan menebas dengan pedangnya. Darah berceceran. Telapak tangan Little Sein terbelah, memperlihatkan tulang-tulang putih pekat. Si kecil suci menjerit dengan sedih. Dia menutupi lengannya dan mundur. Pada saat ini, Sein kecil lainnya datang. Sebuah ekor muncul di tubuhnya, membawa racun tajam yang dengan cepat menyerbu. Serangan ini sebanding dengan artefak suci. Lin Suan menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan dan pertempuran itu sungguh menggemparkan. Basis kultifasi Little Sein ditekan. Dia tidak bisa melawan dan terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Pada akhirnya, ekornya dipukuli hingga menjadi bubur berdarah. Lin Suan bahkan memotongnya dengan pedangnya dan kemudian mengujinya dengan api ilahi sembilan matahari. Aroma daging panggang memenuhi udara. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Si orang suci kecil sangat marah hingga dia muntah darah. Sialan, brengsek. Bagaimana wujud aslimu? Apakah itu kadal besar? Dagingnya rasanya tidak enak. Lin Suan meluda, wajahnya penuh penghinaan. Si orang suci kecil dari kota iblis begitu marah hingga paru-parunya terasa seperti mau meledak. Sambil meraung, ia berubah menjadi kadal raksasa. Matanya yang merah menyala memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu benar-benar kadal besar. Aku tidak tertarik padamu. Aku tidak mau memakan dagingmu. Minggir. Lin Suan melancarkan pukulan. Ledakan. Ledakan. Kadal Sein kecil tidak berani menghadapi serangan langsung karena ia pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Ia sama sekali bukan tandingan Lin Suan dan hanya bisa menghindar dengan cepat. Tin Ju Lin Suan sangat cepat, menghantamnya bagai kilat. Tak berdaya, ia hanya bisa menghindari hantaman di bagian vitalnya. Banyak lubang berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Matilah demi aku. Pada saat ini, dia menampakkan senyum sinis dan langsung menelan pihak lainnya. Nak, aku akan menggunakan racunku untuk memurnikanmu. Kadal kecil Sein tertawa. Kemampuan ilahinya sangat unik, memungkinkannya melahap siapapun. Dia bahkan bisa memurnikan seorang Sein kecil, apalagi seorang Sein lapisan surgawi ketiga. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Dia pasti tidak akan mampu menahan racunnya. Para little Sein lainnya menghela nafas lega. Sepertinya krisis telah berakhir. Di antara mereka, ahli dari suku gagak emas menyapu pandangannya ke segala arah. Jelas, dia sedang mencari mayat naga kuno. Dua orang misterius lainnya yang diselimuti kabut hitam juga matanya berkedip-kedip. Tampaknya mereka juga sedang mencari mayat rusilong. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, pakar dari suku gagak emas berbicara. Jangan bunuh dia. Biarkan dia bernapas terakhir kali. Aku harus tahu di mana dia menyembunyikan tubuh naga itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu bertanya. Kita bisa membagi mayat naga itu secara merata. Si kadal kecil Sein menampakkan senyum sinis. Ledakan. Tiba-tiba dia berteriak dan menampakkan ekspresi ngeri. Tubuh besar itu benar-benar mulai bergetar. Dengan bunyi plop, dia berlutut di tanah. Tidak, brengsek. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Dia berteriak, matanya dipenuhi ketakutan tak terhingga. Apa yang telah terjadi? Orang-orang ini tercengang lagi. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang membuat Lin Suan begitu ketakutan. Tubuh kadal Sein kecil semakin mengecil. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia ingin karena dia telah menelan Lin Suan. Lin Suan telah menggunakan kabut kematian untuk menyerap rahasia sucinya. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Benar saja, Lizard Small Sein mati paling cepat. Tenaga hidupnya langsung terhisap abis dalam sekejap. Lin Suan berjalan keluar dari tubuh yang hancur. Dia tidak akan mati jika dia tidak mencari kematian. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, lalu menatap orang suci kecil lainnya dari ras iblis. Si Sein kecil menjerit dan menyemburkan pedang tajam ke arah formasi itu. Itu adalah artefak Sein, artefak Sein tingkat menengah. Kekuatannya sangat dahsyat. Ia berubah menjadi sambaran petir di langit, membelah kehampaan dan menciptakan lubang hitam tak berujung. Akan tetapi, itu tidak merusak formasi tersebut. Itu adalah formasi yang dibentuk oleh senjata Sein Agung. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Si kecil suci putus asa. Lin Suan mencibir. Senjata suci. Sepertinya kamu tidak percaya diri. Apakah kamu membutuhkan senjata suci untuk membunuhku? Memang benar bahwa tak seorang pun dari orang suci kecil itu membawa benda-benda suci mereka karena mereka merasa bahwa dengan datang langsung ke sini, mereka sudah memberikan muka kepada semut surga ketiga. Bagaimana dengan membawa senjata suci? Sungguh lelucon. Mereka bisa membunuhnya hanya dengan tatapan mata. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Kekuatan lawan mereka di luar imajinasi mereka. Sialan, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Si suci kecil dari kota iblis meraung, mengayunkan pedangnya dan menyerang Yechen. Kau ingin beradu pedang denganku? Kamu masih terlalu kurang pengalaman. Lin Suan mengayunkan pedangnya. Dengan tiga tebasan, Little Sein terbelah menjadi tiga bagian. Kabut hitam keluar dan menyelimuti tubuh yang hancur. Rahasia orang suci itu pun terenggut. Dia meninggal lagi. Kali ini, pupil para ahli ras gagak emas menyusut. Kedua ahli yang diselimuti kabut hitam juga terkejut. Sungguh kikematian yang mengerikan. Apa itu tadi? Kelihatannya sangat mirip dengan kabut kematian. Mata ahli ras gagak emas bersinar. Sekarang, dia akhirnya tahu alasannya. Beberapa orang suci kecil terbunuh. Itu adalah kabut kematian. Meskipun mereka adalah orang suci kecil, mereka tidak berani terlalu lama berada di kabut kematian. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana Yechen bisa memilikinya? Anak yang jahat sekali. Dia diam-diam memasang kabut kematian untuk menghadapi kita. Namun, berapa banyak yang dapat Anda miliki? Lagipula, apakah Anda akan tetap tidak ternoda? Si ahli dari ras gagak emas tampak meremehkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Suan akan mampu mengendalikan kabut kematian. Ini di luar pengetahuannya. Menurut pendapatnya, Lin Suan pasti telah memanfaatkan situasi dan menggunakan artefak suci untuk menyimpan sebagian kabut kematian. Sekarang, berlututlah dan bersujud, singkirkan formasi itu, dan beritahu aku di mana tubuh naga itu berada. Aku dapat menjamin bahwa aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Tubuhnya diselimuti api, mekar bagaikan dewa. Membiarkan tubuhku utuh. Kamu sungguh sombong. Mengapa Anda tidak melihat situasinya sekarang? Apakah kau masih punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku? Lin Suan juga tertawa kecil. Suku gagak emas benar-benar menganggap diri mereka terlalu tinggi. Dia menyipitkan matanya dan menatap mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terakhir kali, aku makan satu sayapmu. Rasanya enak. Akan tetapi, itu terlalu sedikit. Jangan khawatir, aku akan membiarkan tubuhmu utuh karena aku akan memakanmu. 3750. Lin Suan meneteskan air liur saat ini. Golden Crow panggang adalah Little Shane Golden Crow. Dagingnya pasti lesat. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan menggunakan kabut kematian untuk memastikan tubuhmu utuh dan memiliki cukup energi. Lin Suan meminta Black Mountain untuk mengendalikan mindset Link Pearl untuk membekukan dua orang terakhir yang diselimuti kabut hitam. Dia melepaskannya. Dia melepaskan kendalinya atas Golden Crow Little Shane. Kali ini, Lin Suan ingin menggunakan kekuatannya untuk membunuh lawannya. Kau menyerahkan kendalimu padaku. Si gagak emas kecil suci menyeringai saat dia merasakan kendali di sekelilingnya lenyap. Kamu sangat percaya diri, tetapi kamu juga sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Kami, suku gagak emas, adalah binatang suci yang tidak lebih lemah dari naga sejati dan kilin. Beraninya kau melawan aku, kau sedang merayu kematian. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan sukarela. Bukankah kau bilang kau tak terkalahkan di antara teman-temanmu? Hari ini, aku akan menggunakan basis kultivasi lapisan surgawi ketigaku untuk membunuhmu. Akan kutunjukkan betapa menggelikannya dirimu. Aura Golden Crow Small Sage berubah sekali lagi. Auranya benar-benar menurun. Ia turun ke lapisan surgawi ketiga. Kali ini, bukan efek formasi yang ditekan, melainkan basis kultivasinya sendiri. Beraninya kau menekan basis kultivasimu untuk melawanku di level yang sama. Lin Suan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia juga tersenyum. Kamu sangat percaya diri, tetapi kamu juga sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawanku di level yang sama? Orang suci kecil gagak emas baru saja mengatakan hal yang sama. Sekarang, Lin Suan telah membalas kata-kata yang sama kepadanya. Kamu anak yang berlidah tajam. Teruslah bersikap sombong. Nanti aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Aura pembunuh Golden Crow Little Sane sungguh mengerikan. Matanya bagaikan pedang surgawi. Berdengung. Pada saat berikutnya, dia melancarkan aksinya. Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Bahkan formasi pun ikut terguncang. Harus diakui bahwa suku gagak emas sangat kuat, terutama orang suci kecil gagak emas. Meskipun ia menekan basis kultifasinya, kekuatannya yang ganas masih membuat orang lain takut. Cakar ilahi gagak emas. Tubuhnya bersinar terang, membentuk cakar emas yang mencengkeram ke depan. Niat membunuh melonjak ke langit. Seolah-olah pedang dan golok yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan kehampaan dan menyelimuti linsuan. Ledakan. Linsuan meraung dan meninju. Api kemasan yang mengerikan berkelap-kelip di tinjunya, berubah menjadi pedang-pedang dewa satu demi satu, terbang di antara langit dan bumi. Ledakan. Setelah serangan itu, gunung palsu, paviliun, dan rumah di rumah besar itu semuanya berubah menjadi debu dan tidak ada lagi. Jika bukan karena formasi pertahanan, seluruh kota iblis jahat akan langsung hancur menjadi abu. Bagaimana mungkin, dia telah memblokirnya, si gagak emas kecil tercengang. Ia merasa lengannya mati rasa. Pedang kilawannya terlalu kuat, dan tinjunya terlalu keras. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan seratus ribu gunung, dan ki serta darahnya melonjak. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam pertarungan di level yang sama, dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan pihak lain. Dia tidak mempercayainya. Kamu punya kekuatan untuk benar-benar mampu menerima seranganku. Namun, setelah tiga gerakan, aku pasti akan melumpuhkanmu. Orang suci kecil dari ras gagak emas mendengus dingin. Api di sekujur tubuhnya bergetar, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang tak terhentikan. Membunuh. Lin Suan juga meraung. Cahaya keemasan bersinar, membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia mengayunkan tinjunya, membawa serta teknik pembunuhan yang hebat. Ledakan. Ledakan. Pada gerakan kedua, keduanya mengalami konfrontasi yang mengejutkan. Sein kecil dari ras gagak emas terpental. Pada gerakan ketiga, Lin Suan meninju lengan lawannya. Separuh tubuh lawannya berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Little Sein dari Golden Crow Rache berteriak. Beraninya kau menyakitiku. Aku ingin kamu mati. Dia terlalu marah. Sungguh memalukan. Dia baru saja mengatakan bahwa dalam pertempuran pada level yang sama, dia bisa menghancurkan lawannya dan bahkan mengalahkannya dalam tiga gerakan. Akan tetapi, dalam pertarungan setingkat itu, ia justru dilukai oleh lawannya. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Terlebih lagi, tamparan di wajah itu datang terlalu cepat. Bagaimana mungkin dia yang sombong itu bisa menoleransi hal ini? Berdengung. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya membentuk pedang emas panjang yang dipegangnya di tangannya. Ketika pedang itu menebas, kidan darahnya mengalir ke awan. Langit dan bumi terbelah. Lin Suan juga merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia meraung dengan marah dan juga menghantam langit yang penuh dengan bayangan pedang. 108 ribu pedang, masing-masing berwarna emas, dengan niat membunuh yang mengerikan, berubah menjadi hujan pedang dan melayang ke langit. Mereka bertabrakan dengan pedang emas lawannya. Langit penuh dengan suara berdenting, seluruh kehampaan hancur. Itu seperti lautan pedang. Pada saat ini, Sein kecil milik ras gagak emas telah ditelan. Kedua ahli misterius yang terpaku di kejauhan juga terkesiap. Mereka harus mengakui bahwa Lin Suan memang terlalu kuat. Dalam pertarungan setingkat itu, tak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Seperti yang diharapkan, di tengah hujan pedang, orang suci kecil dari ras gagak emas berteriak dengan gila. Pedang garis keturunannya hancur. Bukan hanya itu saja, ada juga 24 pedang yang menusup tubuhnya. Retakan yang mengerikan itu merupakan pemandangan yang mengerikan. Aku ingin kamu mati. Aku harus membunuhmu. Dia meraung dan segelnya terangkat. Kultifasinya melambung lagi dan mencapai surga keempat. Namun, ketika naik, ia ditekan oleh formasi dan berhenti di surga keempat. Sialan, sialan. Jika dia memiliki kekuatan penuh, dia tidak akan bersikap cemberut seperti itu. Dia bisa membunuh lawannya hanya dengan sekali pandang. Lin Suan mencibir. Bukankah kau bilang kau ingin melawanku di level yang sama? Kamu ingin membunuhku? Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku dalam tiga gerakan? Mengapa kamu tidak bisa melakukannya? Apakah ini yang kamu banggakan? Inikah kekuatan garis keturunan ras gagak emas? Menurutku, biasa saja. Hanya saja Anda telah berkultifasi dalam jangka waktu yang lebih lama dengan bantuan waktu. Kalau kelak aku menjadi orang suci kecil, akan mudah bagiku untuk membunuh orang sepertimu. Orang suci kecil dari klan gagak emas gemetar karena marah. Dia sama sekali tidak bisa menang melawan Lin Suan, dan dia tidak bisa membantahnya. Sekarang, hanya dengan membunuh Lin Suan dan menggunakan darahnya dia bisa menghapus rasa malunya. Dia berubah menjadi kilatan petir, sekali lagi memegang pedang emas dan menyerbu. Pada saat ini, dia bagaikan dewa kematian, menyerang tanpa henti. Bayangan emas yang mengerikan ada di mana-mana di dunia. Seluruh dunia gempar. Namun, di langit yang dipenuhi cahaya pedang dan api, sesosok-sosok menyapu ke segala arah. Seolah-olah dia adalah dewa perang tertinggi, membelah langit dan bumi. Lin Suan terlalu kuat, semua cahaya pedang diterbangkannya, dan apinya diserap dan dimurnikan olehnya. Small Saint dari Golden Crow Rache hanya biasa saja. Jika kamu tidak punya kartu truf lainnya, kamu bisa mati sekarang. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Gelombang suara pasang biru, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan teknik matanya menyapu ke segala arah. Ini adalah teknik mata yang sangat kuat. Seorang saint kecil mungkin bisa menahannya, tetapi basis kultivasinya ditekan saat ini. Bahkan kekuatan jiwanya pun ditekan. Oleh karena itu, pada saat ini, orang suci kecil dari ras gagak emas dapat merasakan ancaman gelombang suara pasang biru, dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Wajahnya pucat dan dia hampir terjatuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli. Pada saat kritis ini, dia mengaktifkan garis keturunannya. Di belakangnya, bayangan besar Golden Crow muncul. Bayangan itu memancarkan cahaya yang menakutkan dan menghalangi gelombang suara blu tide. Nak, kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu memaksaku menggunakan hantu garis keturunanku bahkan jika kau mati. Saint kecil dari ras gagak emas berdiri di kehampaan, memancarkan aura yang mengerikan. Bayangan gagak emas, pecahan garis keturunan leluhur tua Wuxiang yang tertinggal dalam garis keturunannya diaktifkan olehnya. Raungan gagak emas. Bayangan di belakangnya mendonga ke langit dan menjerit nyaring. Kehampaan pun hancur. Bahkan wajah kedua orang suci kecil di kejauhan pun berubah. Itu terlalu mengerikan. Untungnya, basis kultivasi orang suci kecil dari ras gagak emas ditekan. Jika tidak, mereka berdua akan terluka parah. Ini adalah serangan jiwa yang sangat kuat. Kali ini, anak itu pasti akan mati. Terima kasih.